Halo semua, selamat datang di channel Kaika. Video ini adalah bagian pertama dari cara membuat risoles. Di sini saya akan memperagakan cara membuat isi risoles yang creamy. Pertama-tama tumis atau kukus gada ayam. Setelah matang, biarkan dingin, baru disuyur-suyur. Lanjutkan dengan membersihkan dan mengupas kentang dan wortel. Potong-potong wortel seperti dadu kecil, rebus sebentar dengan sedikit garam, setelah itu rendam di dalam air es. Selain bisa menghilangkan rasa pahit pada beberapa sayuran, cara ini lazim digunakan sebelum membekukan sayuran. Sama halnya dengan wortel, potong-potong kentang seperti dadu kecil, rebus sebentar dengan sedikit garam, setelah itu rendam di dalam air es. Selain bisa menghilangkan rasa sepat atau pahit pada beberapa sayuran, proses ini lazim digunakan sebelum membekukan sayur. Potong-potong kecil bawang bombay. Cincang halus bawang putih. Buang bagian hijau di tengah-tengah bawang putih, karena konon bagian hijau ini yang membuat rasa bawang putih sedikit pahit. Tekan-tekan cincangan bawang putih dengan bagian punggung pisau sayur untuk mengeluarkan air sari bawang. Di sini saya menggunakan kacang atis kalengan. Gunakan keju parut kesukaan Anda campur dengan mozzarella. Panaskan wajan dan tuangi minyak sayur. Lanjutkan dengan memasukkan irisan bawang bombay dan cincangan bawang putih. Tumis hingga harum. Kemudian masukkan berturut-turut suiran daging ayam, potongan rebusan wortel dan kentang, serta kacang atis kalengan. Aduk rata dan tumis sebentar. Bumbuhi tumisan sayuran dengan merica, bubuk, kepala, bubuk dan juga garam. Apabila suka, bisa ditambahkan chicken stock sesuai selera. Aduk rata. Untuk mengentalkan tumisan, bubuhi sayuran dengan 3 atau 4 sendok makan tepung terigu. Aduk perlahan sampai sayuran terlihat dibaluti tepung. Sekarang saatnya untuk menuangi susu segar. Tuangi susu ke dalam adonan sampai sayuran cukup terendam. Lanjutkan memasak sehingga adonan terlihat menental. Selama memasak cukup menggunakan api kecil atau api sedang. Hampir-hampir matang, masukkan campuran parutan keju. Aduk rata. Sebagai pengganti buku penyedap, taburi ragu ayam dengan 1 sendok teh gula halus. Aduk perlahan sampai seluruh adonan tercampur rata. Cicipi adonan dan angkat dari kompor. Biarkan dingin baru siap untuk digunakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!